Alhamdulillah Kalau kita melihat Peristiwa demi peristiwa Yang kita hadapin di rumah kita Di diri kita pribadi Di kampung kita Di negeri kita Ada banyak musibah Dan ternyata musibah itu Seakan-akan tidak pernah berhenti menimpa kita Kenapa? Karena memang kita sedang berada Di negeri balap Kita sedang hidup di dunia Yang kata Allah Azza wa Jal Wala nabluwannakum Bishay'in minal khawf wal ju' Kata Allah kami benar-benar akan menguji kalian Dengan rasa takut Rasa lapar Wa naqsin Ada kekurangan Kekurangan harta Kekurangan buah-buahan Kekurangan kerabat Iaitu ujian dari Allah Azza wa Jal Wabashiri sabirin Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Ahib batifillah Di antara musibah-musibah yang menimpa kita Yang menimpa saudara kita Ada sebagian kehilangan motornya Ada sebagian terbakar rumahnya Ada sebagian terjadi gempa di negerinya Menurut kita sebagian Menurut kita sebagian musibah itu besar Kesian Fulan Bapaknya mati Bapaknya mati Ibunya mati Rumahnya habis Ya Kita kesian sama Fulan Satu kampung Hilang dari Indonesia Tapi ada sebuah musibah Yang lebih besar Daripada kita kehilangan rumah dan isi rumah kita Ada sebuah musibah Yang lebih dahsyat Daripada gempa bumi Daripada tsunami Apa itu Musibah agama kita Sebagian orang kehilangan solat subuh Sebagian orang Melakukan kemaksiatan Sebagian orang melakukan kesyirikan Tapi dia tidak merasa itu musibah Ahibatifillah Berapa sih harga rumah kita Berapa sih harga komplek ini Sepuluh triliun Tidak sampai Satu triliun Kemahalan Berapa kira-kira Dihitung Kita tahu Dua rokaat sebelum subuh Dua rokaat sebelum subuh itu Lebih baik dari negeri ini Kita sering kehilangan Dua rokaat sebelum subuh Tapi kita tidak merasa Kehilangan apa-apa Kalau kluster ini Ditelan oleh bumi Akan jadi cerita Di dalam koran Akan dipublis Di mana-mana Ada sebuah Kluster yang hilang Ditelan bumi Tapi masyarakat-masyarakatnya Tidak solat Tidak ada yang cerita Ahibatifillah Musibah dalam agama Itu musibah Dunia dan akhirat Rasulullah SAW Berdoa mengatakan Wa la taj'al Musibatana Fidinina Ya Allah Jangan jadikan musibah kami Dalam agama kami Ya Allah Antum tahu Sebagian orang Ketika datang ke masjid Dia lihat sudah bubar Solat berjamaah di masjid Itu tetangga-tetangganya Takziah Takziah Belasungkawa Ke rumah Sampai sebagian dari Salafus soleh Mengatakan Aku ketika Anakku meninggal dunia Seribu orang Datang Belasungkawa Aku kehilangan Solat Berjamaah di masjid Tidak ada yang peduli Sama aku Kenapa jamaah Karena kita memandang Dunia ini Segala-galanya Wallahi dunia ini Tidak lebih dari Satu sayap nyamuk Afon Salah Kata Nabi SAW Andai kata dunia ini Ada nilainya Seperti Salah satu Sayap nyamuk itu Orang kafir Nggak akan dikasih Seteguh air Antum pandang dunia Antum pandang Mobil-mobil yang mewah Antum pandang Gedung-gedung yang tinggi Antum melihat Semua itu Antum pegang Satu nyamuk Antum melihat Ternyata nilai Semua itu Tidak lebih Dari satu Sayap nyamuk Tapi kita berjuang Dari pagi Sampai sore Malam hari Kita bekerja Lembur Tapi untuk Akhirat kita Jemaah Hari ini mungkin Ada yang tidak Membaca Al-Quran Al-Karim Belum selesai Membaca Al-Kahf Tapi buat dia Juga itu Bukan musibah Coba dia datang Ke kantornya Telat Mungkin dia akan Menyesal Al-Kahf Wa astaghfirullah Li walakum Walisail Al-Mu'minin Wal-Mu'minan Fa astaghfiru Innahu Hual Al-Ghafur Al-Rohim Alhamdulillahi Wa kafa Wa salatu Wa salam Al-Nabi Al-Mustafa Sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala Alihi Wa ashabihi Wa mani Qtafa Amma Ba'ad Jamal Rahimakum Allah Mungkinkah Orang Seperti kita Masuk Surga Para sahabat Nabi Ketika mereka Sampai Ke kota Medina Setelah hidup 13 tahun Penuh perjuangan Pengorbanan Rumah mereka Mereka tinggalkan Keluarga mereka Mereka tinggalkan Di kota Mekah Datang ke kota Medina Hijrah Ternyata Allah Masih menegur Mereka Di surah Al-Baqarah Ayat 224 Allah Allah mengatakan Amhasibtum Antad Khulul Jannah Apakah Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Itu Sahabat Nabi Yang Sebagian Terbunuh Mempertahankan Agamanya Allah Katakan Amhasibtum Antad Khulul Jannah Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Kita Ini Santai Hidupnya Cama Perjuangan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Darah Mana Yang Sudah Kita Teteskan Itu Para Sahabat Nabi Allah Tegur Kalian Berharap Masuk Surga Ahibad Juvilla Kita Ini Mungkin Tidak Kebayang Seperti Apa Surga Yang Allah Tawarkan Kerudung Nya Bida Dari Surga Kerudung Nya Itu Itu Kalau Dibandingkan Dengan Dunia Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Orang Bangga Punya Jam 5 Milyar Bangga Punya Baju 1 Milyar Punya Tas Milyaran Kerudungnya Penghuni Surga Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Terus Apa Yang Harus Kita Lakukan Kata Allah Sedangkan Kalian Belum Ditimpa Dengan Musibah Yang Pernah Menimpa Orang Orang Sebelum Kalian Mereka Ditimpa Dengan Berbagai Balak Kemiskinan Kefakiran Penyakit Serangan Musuh Dibantai Ditindas Digoyangkan Bumi Ini Sebagian Kita Mungkin Diuji Dengan Harta Paginya Muslim Sorenya Kafir Sorenya Muslim Paginya Kafir Dia Jual Agamanya Untuk Mendapatkan Sedikit Kenikmatan Dunia Kita Sedang Berbincang Tentang Musibah Dunia Kalau Antum Kehilangan Semua Harta Antum Asalkan Tidak Kehilangan Iman Ada Harapan Untuk Sesurga Itu Diujinya Mereka Para Sahabat Bukan Para Sahabat Pengikut Pengikut Nabi Yang Sebelumnya Antum Lihat Bagaimana Tukang Sihir Fir'aun Diuji Imannya Pagi Hari Datang Kepada Fir'aun Mendukung Fir'aun Bahkan Dia Ingin Menjadi Orang Orang Dekatnya Fir'aun Surah Harinya Mereka Dibantai Oleh Fir'aun Disalip Salip Di Pohon Pohon Kurma Dalam Kondisi Tangannya Diputus Dan Kakinya Diputus Iman Mereka Paginya Masih Cinta Dunia Surinya Sudah Berharap Masuk Surga Mampukah Kita Kalau Agama Kita Ditawar Seperti Itu Kisah Ashabul Ukhdud Bagaimana Orang-orang Dimasukkan Kedalam Ukhdud Parit Yang Penuh Dengan Api Salah Satunya Seorang Wanita Dengan Bayi Dalam Gendongan Dia Dia Disuruh Milih Dua Antara Beriman Dengan Sekutu Sekutu Dengan Berhala Berhala Atau Mati Dalam Kondisi Beriman Kepada Allah Azzawajal Sempat Dia Kasian Sama Anaknya Allah Turunkan Bantuan Itu Anak Bisa Bicara Mengatakan Isbiri Ya Umma Sabar Bunda Fa Inna Azab Dunia Ahwan Min Azabil Akhirat Azab Dunia Ini Lebih Ringan Daripada Azab Akhirat Maka tolong Bersabar Berjuanglah Terus Engkau akan Terus Disakitin Kita Tidak Akan Pernah Beristirahat Kapan Istirahat Ketika Engkau Meletakkan Kakimu Di Surga Hibad 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 Hari ini Hari Jumat Hari Jumat Ini A'zom Afdol Kata Nabi S.A.W. Daripada Idul Fitri Dan Idul Abah Apa yang Kita Lakukan Di Hari Jumat Berapa Kali Kita Bersalawat Buat Nabi S.A.W. Sebagian Tidak Mengagungkan Jumatan Datang Telat Dan Tidak Merasa Itu Musibah Buat Dia Bukan Musibah Buat Dia Kenapa Karena Ada Masalah Di Hati Dia Agungkan Hari Jumat Di Surih Hari Ada Doa Yang Mustajab Berbanyak Doa Berbanyak Salawat D S.A.W. Terima kasih.